Selamat sore semua food trainer yang ada di seluruh Indonesia Malam, iya sorry, kok malam ya? Sore ini kita mau ajilife lagi Itu kan di acara Food is on Sharing Program ngobrol-ngobrol santai Yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik Di bidangnya masing-masing Dan didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia Food is the first F&B education platform in Indonesia Teman-teman yang udah join Mungkin boleh dada-dada dulu Waduh, ada mas Dika ini yang lagi nonton Oke, nah buat teman-teman Sebentar, tunggu sebentar Saya mau add narasumber kita hari ini Nah teman-teman boleh di dadah-dadah dulu Dari mana disebutin Mungkin boleh kalau mau networking juga Sama buat teman-teman yang mau ngambil catatannya Silahkan diambil dulu catatannya Saya mau undang dulu ya Sebentar Surabaya hadir, siap Halo, halo Kita lagi terhubung ya Itu, loh mas Gini malah ngewave Oke, kita tunggu ya Semoga cepat persambungnya Karena biasanya kalau sore harusnya sih gak terlalu sulit Karena trafficnya gak seramai kalau misalnya kita malam Kita tunggu ya Halo, ayam kremas Jepang hadir Siap, Karawang juga hadir Oke Bali, halo Bali Oh iya teman-teman Saya tuh gak bosan-bosannya Pengen ingetin sementara nunggu Narasumbernya tersambung Tidak bosan-bosannya saya ingetin Kalau misalnya teman-teman Mau join juga bisa Untuk dapetin update-update yang terkini Itu bisa join ke t.me Garis miring foodiesid Ingat ya T.me Garis miring foodiesid Jadi Di sana banyak juga update-update Terbaru Yang diupdate oleh timnya foodies Bisa juga Pantengin terus Blognya foodies juga Di www.foodies.id Garis miring Waduh Sama soalnya Halo pas Gini waduh Lagi makan Ini pebisnis kuliner asli Ini pebisnis kuliner asli banget Begitu Lagi makan Enaknya pebisnis kuliner itu begini Jadi kalau lagi apa-apa Makan Wah Ini paling seru ini Belum pernah lho Nara sumber aku lagi makan Gitu Masa Masa gak pernah kayak gitu Enggak pernah Lalu aku aja ini Makanya aku bilang Ini asli banget Kayaknya emang tukang makan Ya Sangat Sangat menghayati Bisnisnya Itu pasti produknya kan ya Bukan Bukan Sangat mencintai produknya Ya itu produknya Komber kan Pasti Sangat mencintai produknya Apa Sama dimsumnya ya Dimsumnya Ini So much Siap Apa namanya Udang keju Udang keju Kalau makan malam Kalau makan siang Udang Cuma kalau makan malam Belum Kalau memang Enggak ada jamnya Jam berapa aja Bisa Apalagi Dinsang Kan jajan Begitu Oke Oke mas Gak apa Sambil makan gak apa ya Daripada pengen ya Boleh Boleh Tapi boleh Sambil cerita ya mas ya Maksudnya Kan mungkin Aku sedikit Ini lah ya Aku ngasih sedikit teaser lah Buat temen-temen gitu ya Mungkin Buat temen-temen kan Pastinya sih Harusnya sih Tau lah ya Mungkin mas geminya Siapa Mungkin orang Belum tentu tau Tapi saya yakin Pasti temen-temen mah tau deh Brandnya Kayaknya sih Itu Karena kan Mas gemi ini Sebenernya adalah Foundernya Kober ya Kober Misetan Kalau gak salah Kalau salah nanti Tolong dikoreksi aja Tapi Sebenernya sih Aku udah lama sih Sebenernya Membayang-membayang Apa sih namanya Nyari Terus nih Aduh Ini siapa sih Yang punya cover nih Kok Susah amat dikontek Misterius ya Misterius ya Iya Misterius Terus susah dicari Tapi akhirnya Dapet Makanya aku seneng banget Waktu mas geminya bilang Mau Waduh Ini benar-benar Kayak dapet Lotre Lotre Nah Tapi gini lah Mas gemi Biar lebih Apa namanya Lebih sah Gitu ya Lebih sah Enakan kalau Dari mas gemi aja kali ya Perkenalan Lebih ke Apa ya Nama Ya nama Boleh disebutin Kalau mau ngomong Gemi juga Boleh Tapi pengen Dapet info Perkenalan profile Apa perkenalan Apa ini Profile 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 Sama mungkin Bisnisnya ada Apa aja Terus Cabangnya Secara garis besar Ada berapa Dan di kota Apa aja Silahkan Oke Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Buat semua Sobat foodis Yang sudah stay tune Dari jam 4 Sampai Baru 6 menit ya Baru 6 menit Dari jam 4 Sudah stay tune Disini Dan saya akan Memperkenalkan Diri saya Nama saya Akunnya adalah Gemi Gemilang Dengan harapan Biar nanti Kedepannya Semakin gemilang Amin Tapi itu bukan Nama asli sih Nama asli sih Bukan itu Nama ini aja Nama harapan Nama harapan Nama harapan Nah Jadi Secara historik Saya dari 97 Sampai 2006 Itu sudah Berapa Bekerja Di bidang F&B Di restoran Begitu Jadi Dari situ Saya punya Mimpi Saya punya Harapan Kalau ke depannya Saya harus punya Restoran sendiri Jadi Saya disitu 8 tahun Belajar Dari Saya belan ini Sampai 2006 Saya belajar Semua dari Semua lini-lini Saya pelajarin Setelah itu Saya Resen Keluar Membangun bisnis Sendiri Buka usaha Dan semua gagal Iya Jadi Kalau Kita Bisnis Jangan Mengharapkan Keberhasilan Jadi Kita harus Gagal dulu Dan lebih Tintar Begitu Jadi Saya 2006 Sudah bikin Resto-resto Ya Resto-resto Pinggir jalan Terus Bikin One stop Shopping Juga Jadi Ada Studio musik Ada Cafe Ada Distro Waktu itu 2006 2000 Itu kan Masih Kameramenya Distro Muda-mudi Terus dari Situ Kita Waktu itu Ada Bisnis Usaha Di Pinggir jalan Yang Konsepnya Emang Lesean Jadi Disitu Sekaligus Ada Dua Bisnis Tiga Pertama Ada Toko Sepatu Sama Sama Ini Sama Apa Ya Mini Bar Mini Bar Gitu Jadi Dari Kan Dari Kultur Yang Di Geografis Malang Kan Dingin Jadi Butuh Yang Hangat Hangat Jadi Kita Ciptakan Produk Yang Hangat Hangat Jadi Jadi Dari Itu Waktu Daripada Kan Seneng Nongkrong Malam Kelara Tutup Toko Nongkrong Di Cafe Orang Kelara Tutup Toko Tiap Hari Itu Terus Kegiatannya Kepikiran Ngapain Juga Coba Nongkrong Di Bikin Tempat Kongkrongan Sendiri Begitu Bikinlah Tempat Kongkrongan Sendiri Waktu itu Jadi Waktu itu Bikin Habis Tutup Toko Buka Itu Warung Itu Nah Rame 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 Terus Akhirnya Itu Berjalan Itu Tadi Akhirnya Itu Gak Sukses Gak Sukses Iya Gak Berhasil Gak Berhasil Gak Berhasil Terus 2009 2009 Itu Kita Bikin One Stop Shopping Studio Musik Terus Cafe Distro Itu Lumayan Baru Perangkat Baru Nge-hips Terus Berhubung Tempat Kontrak Gak Boleh Diperpanjang Lagi Tutus Disitu Tutup Lagi Tahun Berapa Itu Mas 2009 Sampai 2010 Ya Tahun Pertama Aja Setahun Pertama Terus Udah Rame Jadi Yang Punya Tempat Wah Ini Lahan Subur Nih Akhirnya Udah Gak Usah Diperpanjang Sama Akhirnya Dipakai Sendiri Sama Yang Pemilik Lahan Itu Daerah Kita Bikin Apa Lagi Bikin 2009 Bikin Kober Gini Jadi Bikin Kober Kita Masih Belum ada Produk Kayak Ambi Belum ada Masih Apa Namanya Ambience Dulu Tempatnya Kita Bikin Dulu Jadi Ngumpulin Orang-orang Biar Nongkrong Kesitu Komunitas Komunitas Disitu Ngongkrong Disitu Itu Nanti Akan Jadi Sejarah Sekalanya Kober Itu Mi Kober Ini Jadi 2009 Waktu bikin Kober Belum Ada Minya Belum Belum Masih Kober Masih Tempat Masih Kita Bikin Wadah Buat Kumpul-kumpul Komunitas Jadi Komunitas Sepeda Waktu itu Sepeda Terus Apa Adventure Fotografer Disitu Ngumpul Terus Sambil itu Kita Reset Produk Jadi Sambil Teman-teman Ngumpul Kita Bikin Produk Tapi Kita Perjualkan Kita Reset Dulu Aja Kita Reset Kita Reset Jadi Najak Teman-teman Test food Begitu Oke Habis itu Berarti Dari 2009 Itu Berjalan Sampai Sekarang Ya 2009 Ya Akhirnya 2010 Kita Launchingkan Oh Itu belum Launching Belum Belum Masih Teman Masih Tempat Nongkrong Makan Buat Teman-teman Gitu Jadi Kober itu Adalah Ada Kepanjang Ada Kepanjangannya Singkatan Aja Kober itu Apa Itu Kelompok Bermain Serius Iya 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 Kober itu Kelompok Bermain Kelompok Bermain Gitu Oke Berarti Launchingnya itu Justru Di 2010 Ya 2010 Baru kita Launchingin Produk Ya Produk Dulu kan Temannya Teman Nongrong ke warung Makan Minum Apa Gitu Lalu 2010 Kita Launchingin Kita Reset Kan Kalau Makan Cabai Apa Level 1, 2, 3, 4, 5 Gimana Apa Namanya Efeknya Jadi Saya Cicipin dulu Kita Bikin dulu Dari Cabai 12 Kalau saya Makan Gimana Level 2 Cabai 25 Gimana Sampai Cabai 60 Gimana Gitu Sudah Batas Aman Cabai 60 Astaga Bener Iya 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 Itu Itu Batas Apa Cabai 25 Makan 60 Ini Gak Ada Perbedaan Tebel Bibir Gak Biar Makin Glowing 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 We are Glowing Gitu Jadi Dari 2010 Itu Sebenernya Bisa Dibilang Gini Kali Mas Apa 2010 Itu Mulai Kober Yang Lebih Yang Ada Minya Kali Ada Produk Karena 2009 Tadi Belum Belum Ada Produk Tapi Cuma Ngobrol Ngobrol Lompok Bermain Sudah Ada Masih Dalam Masa Reset Belum Belum Kita Launching Kan Soalnya Yang Kita Yang Kita Jual Kan Ini Kan Kepedasan Dan Kenikmatan Itu Kan Kalau Ada Yang Kepedasan Kalau Ada Penas Aman Saya Juga Kayak Gini Aman Udah Gak Masalah Gak Apa Kan Ada Keluhan Aduh Makan Cabai 10 Lakit Perut Gak Kenapa Sedangkan Saya Juga Tiap Hari Makan Cabai Sampai 60 Gak Apa Sekarang Masih Sehat Aman Gitu 2006 Sampai 2010 Pengusaha Yang Gagal Wah Yang Gagal Kan 2006 Sampai 2010 Ya Apa Ya Masa 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 Jatuh Bangun Yang Akhirnya 2010 Launching Produk Kober Dan Sampai Sekarang Kan Ya Belajar Sambil Nyari Soul Juga Dapetnya Dimana Kita Menebar Pancing Kemana Kemana Dapetnya Yang Makan Juga Berarti Ini Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Banyak Ya Tadi Ada Warung Ada Apa Tadi Sepatu Ada Minibar Distro Oke Oh ya Teman-teman Aku mau Ngingetin Lagi Nanti Buat Teman-teman Yang Mau Nanya Ke Mas Jemi Itu Bisa Tenang Aja Itu Di Kolom Q&A Ada Di Bawah Ya Jadi Kalau Boleh Jangan Di Comment Karena Takutnya Aku Baca Jadi Di kolom Q&A Ada Tanda Tanyanya Di Bawah Situ Oke Kita Lanjut Mas Tapi Kalau Dilihat Dari Awal Itu Mas Gemi Berarti Banyak Banget Usahanya Tapi Ada Mas Alsan Kenapa Ujung Ujung Nyangkutnya Itu Di Kuliner Kan Kalau Boleh Dibilang Sekarang Kalau Kober Ini Kan Dikenal Sebagai Salah Satu Apa Ya Kalau Boleh Dikategorikan Industri Itu Kan Kuliner Jual Makanan Minuman Mie Dimsum Itu Kan Makanan Minuman Ada Maksudnya Ada Nggak Satu Titik Dimana Gue Nggak Mau Bisnis Yang Tadi Kan Macem Macem Ada Distro Ada Sepatu Ada Apa Tadi One Stop Shopping Nah Kenapa Akhirnya Berhenti Di Titik Oh yaudah Saya Kuliner Aja Ada Nggak Mas Alas Berhenti Sebenarnya Kan Masih Banyak Apa Kayak Peluang Kan Jadi Sekarang Kan Ada Peluang Kita Menikmati Di Kuliner Ini Kedepannya Kan Kalau Kita Mungkin Ada Peluang Bikin Bank Mungkin Kan Gitu Jadi Kita Kan Harus Ya Sekarang Di Kuliner Mungkin Kedepannya Ada Pengembangan Bisnis Kemana Mana Kan Nanti Kita Masih Tidak Tahu Kita Masih Kita Baca Peluang Setiap Hari Datang Peluang Setiap Hari Ada Tergantung Kita Ngambil Apa Enggaknya Jadi Kita Sekarang Masih Tercipung Di Kuliner Ter Kita Ter 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 Perkembangan Dari Market Market Kedepannya Oh Berarti Masih Ada Kemungkinan Yang Lain Sebenarnya Enggak Harus Kuliner Aja Kalau Mas Gemi Ya Kita Harus Berkembang Berkembang Enggak Bergerak Enggak Bergerak Satu Bidang Aja Kita Harus Banyak Pengembangan Pengembangan Kelain-lain Yang Sektor-sektor Yang Lain Yang Mungkin Jadi Apa Kontraktor Kita Bikin Apanya Kan Begitu Nantinya Divisi Apa Building Begitulah Begitu Mas Ini kan Si Kober Kalau Aku Baca Di IG-nya Itu kan Ada 32 Outlet Yang Terakhir Tuban Kemana Nanti Aku Nanya Nanti Di Belakang Aja Oke Tapi Kalau Dilihat Lihat Ini kan Kayaknya Paling Banyak Cabang Itu Di Bali Padahal Sebenarnya Awalnya Mas Gemini Mulainya Di Malang Kalau Domicili Pusatnya Di Malang Di Malang Ini Paling Banyak Di Bali Ada Alasan Khususus Kenapa Di Bali Ya Mungkin Kita Karena Jodoh Saja Dengan Bali Jadi Gini Ceritanya Ada Sedikit History Juga Soal Kalau Kita Emang 2014 Kita Ke Bali Buka Buka Outlet Pertama Di Jalan Sede Karyo Di Situ 2014 Langsung Kita Diterima Oleh Warga Masyarakat Bali Terima Kasih Banget Situ Kita Membangun Brand image Menguatkan Brand image Di Bali Bikin Banyak Dan Ternyata Nama Kober Di Bali Punya Api Sendiri Di Bali Jadi Kalau Bali Kober itu Artinya Berkibar Berkibar Jadi Bahasa Bali Kalau Bahasa Bali Kober itu Berkibar Berkibar Jadi Mungkin Sesuai Namanya Jadi Kita Berkibar Di Sana Di Bali Diterima Dengan Kalau Produk Kita Emang Sangat Ini Apa Namanya Di Lidah Siap Aja Bisa Diterima Dari Mulai Anak Anak Sampai Orang Tua Dari Berbagai Macam Suku Dan Ini Kan Diterima Semua Diterima Semua Minya Ini Produk Kitanya Jadi Kebetulan Di Bali Emang Warganya Suka Yang Sesuai Seleranya Ya Sudah Terbukalah Banyak Di Bali Di Bali Surabaya Juga Ada Banyak Ada Lima Di Malang Ada Empat Kalau Di Bali Ada 13 Tuh Kan Iya Pasar Kute Giyanyar Terus Tabanan Berbagai Sebut Itu Lagi Bikin Di Ubud Dan Next Ke Negara Jadi Masih Ekspansi Di Bali Masih 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 Ini nyambung Dikit Itu tadi Aku ngintip Ada yang nanya Sebenarnya Di komen Tapi Penasaran Juga Sebenarnya Kalau Kober itu Franchise Mas Sebenarnya Tidak Franchise Jadi Kita Mitra Usaha Oh Jadi Ada Ada yang Ngejalanin Dari Semua Maksudnya Misalnya Kayak di Bali Berarti Ada mitra Usahanya Di Bali Ya Investor Tapi Berarti Ini Apakah Karena Mungkin Di Balinya Terlalu Banyak Animonya Makanya Jadi Buka Banyak Di Bali Dibandingkan Di Kota Lain Kali Ya Ya Kalau Di Bali Sesuai Dengan Seleranya Teman-teman Di Bali Kober Lover Di Bali Sebenarnya Di kota-kota Lain Kita Tidak Memungkan Buka Di sana Juga Cuma Kita Masih Kan Kita Kalau Mau Bikin Banyak Kita Harus Menyiapkan Kayak Warehouse-nya Atau Produksinya Di sana Juga Kita Sebelum Bikin Potlet-nya Kita Bikin Warehouse-nya Dulu Untuk Produksi Itu Dulu Oh Berarti Di setiap Kota Yang ada Kober-nya Itu Sebetulnya Produknya Itu Diproduksi Di Kota Itu Ya Kalau Yang Utama Sih Gak Cuman Apa Ini Aja Penyangga Gudang Penyangga Aja Warehouse-nya Oh Tapi Produknya 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 Konsumen Koberlover Ya Tadi Koberlover Itu Mungkin Karena Mungkin Si Produk-produk Yang disajikan Di Warung Nyebutnya Warung Ya Mas Jadi Setiap Hari Cres Enak Gurih Gurih Ya Gurih Kayak lagi Dimakan Tadi Barusan Ya Crunchy Sampai Sini Oh Ya Pasti Kanan Kan Udah Justru Aku Tahunya Aku Pertama Mengira Aku Pertama Mengira Kober Itu Dari Bali Karena Di Bali Banyak Banget Dan Pertama Apa Ya Pertama Kali Coba Itu Di Bali Juga Oh Dimana Aduh Agak Lupa Tapi Titiknya Dimana Soalnya Udah Lama Udah Lama Juga Udah Setahun Lebih Ya Sekarang Konsep Konsep Bagus Di Kober Di Daerah Ahmad Yanni Peguyangan Itu Kita Konsep Baru Kita Kasih Kitful Kita Kasih Pemandangan Yang Indah Jadi Menambah Napsu Makan Yang Bertambah Oke Aku Nyatet nih Aku Nyatet nih Ahmad Yanni Pokoknya Harus dateng Kober Peguyangan Gitu Kober Apa tadi Namanya Kober Peguyangan 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 Itu Ya Daerah Oh Nama Daerah Nama Daerah Jadi Kita Menamakan Untuk Kita Nama Daerah Itulah Kayak Di Bali Makanya Kober Ubud Kober Tianya Kober Dekri Gitu Ya Ya Tempatnya Nah Oke Terus Nah Mas Mau nanya Juga nih Waktu Pertama Kali Milih Produk Kenapa Mie Sih Kenapa Mie Sama Dim Sum Kenapa Apalah Misalnya Kan Kalau Yang Sekarang Suka Trend Trenan Itu Kan Ayam Geprek Gitu Kan Atau Misalnya Soto Apalah Misalnya Kenapa Kenapa Ya 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 2009 Itu kan Masih Belum ada Makanan-makanan Hips Kekinian Kekinian Yang model-model Geprek Model-model Apa namanya Kopi-kopian Yang masa kini Kita kan Masih belum ada Ya Kita 2009 Emang Ya Pemain tunggal Di ini Mie ini Gitu Jadi Kita kan Emang Kalau Ini kan Sebenernya Cui Mie Mie Malang Jadi kan Mie Malang Mie-nya Itu Sesuai Judul Kreatif Ide Kita Racik Lagi Dengan Model Yang Seperti Sekarang Ini Dengan Bumbu Yang Spesial Kita Ciptakan Itu Yang Emang Beda Daripada Mie Yang Lain Penjualan Gitu Kan Ya Jadi Itu Adalah Hasil Ide Kreatif Kita Untuk Mengembangkan Tradisi Tradisi Atau Makanan Makanan Tradisional Daerah Padahal Sebenernya Inspirasinya Dari Ciwi Malang Tadi Ya Malang Terkenal Dengan Cui Mie Kita Modifikasi Lagi Dengan Model Yang Kita Ciptakan Itu Jadi Jadi Maksudnya Mie Yang Mie Mie Setannya Milik Kober Ini Ibaratnya Kayak Kober Aja Gitu Nah Di mana-mana Konsep Orang Jual Seperti Kober Ini Sekarang Konsep Ya Banyak Yang Mirip Silah Banyak Yang Mirip Terus Ini Juga Nyambung Tadi Ada Yang Nanya Tapi Ini Nyambung Tanya Kalau Nyambung Sebenarnya Kalau Untuk Penamaan Menunya Kenapa Mas Setan Setanan Gitu Mie Ini Mie Terus Dengan Tingkat Kepedesan Yang Emang Pedas Tidak Makan Pedas Tidak Makan Pedas Tidak Terus Pas Ada Lagi Makan Teman Nanya Makan Apa Bang Tau Nih Mie Setan Pedas Tidak Terbesit Mie Setan Jadi Mie Setan Kepanjang Mie Sedap Tenan Sedap Tenan Oke Setan Jadi Kalau Kita Kata Setan Konsep Mie Setan Dengan Minum Minuman Jenis Jenis Setan Es Genderu Es Pocong Es Kuntilanak Es Tuyul Dan Lain Lain Berarti Itu Awalnya Ini Singkatan Dari Sedap Tenan Ya Enggak Ungkapan Ungkapan Kenikmatan Aja Ungkapan Ungkapan Aja Apa Makan Apa Nih Setan Pedas Banget Kayak Seru Juga Nih Kalau Dibikin Apa Namanya Nama Menu Setan 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 Iblis Terus Gitu Lah Jenis Jenis Itu Gitu Tapi Mas Gemi Waktu Awal Banget Bikin Apa Namanya Bikin Usaha Kuliner Ini Lah Ya Lebih Fokus Nanyanya Tentang Bisnis Kulinernya Itu Ada Gak Mas Ilmu Bisnis Atau Misalnya Ilmu Untuk Memanage Keuangan Misalnya Atau Ilmu Apa Memanage Bahan Baku Itu Punya Gak Mas Ilmunya Atau Learning By Doing Atau Mungkin Jangan-jangan Dulu Sudah Ngelokasi Bayar Tim Bayar Orang Untuk Ngerjain Itu Semua Oke Jadi Gini Kita Kan Kober Ini Kan Bukan Saya Pribadi Jadi Kober Kelompok Bermain Jadi Ada Bagian Yang Create Ada Yang Sistem Ada Yang Bikin Ngeracik Apa Bisnis Jadi Kita Teamwork Kelompok Bermain Itu Untuk Visi Untuk Cipta Cipta Kota Itu Memang Kebanyakan Sedikit Banyak Saya Juga Yang Masalah Kayak Kayak Manajemen Apa Sudah Ada Team Kelompok Bermain Itu Tapi Awalnya Berapa Orang Mas Boleh Tahu Bapa Orang Dulunya Kelompok Bermain Itu Ya Banyak Ada Ketuanya Ada Pembimbingnya Ada Pembimbingnya Atasan Pembimbing Gitu Oh berarti Dari awal Sebenarnya Udah kerjanya Bertim Ya Sebetulnya Ya Ya bah Sakrannya Bertim Kalau Mas Gemi Kan Komoknya Kelompok Bermain Ya Tapi Sebenarnya Sebelum Kita kan Sebelum Langkah Kan Kita harus Mempertimbangkan Dulu Apa Langkah-langkahnya Ini targetnya Kemana Kan Kita harus Bikin Strategi Dulu Gak Langsung Asal Lending Jalan Apakah Kita kan Menjual Kualitas Buat Orang-orang Kita kan Bikin Produk Untuk Dimakan Yang Musuh Kedalam Tubuh Kita Kan Harus Dengan Kesehatan Begitu Jadi Gak Asal-asalan Bikin Itulah Bikin Produk Gak Asal-asalan Gitu Harus Pertimbangkan Nanti Gak Berarti Sebenarnya Boleh Disimpulkan Secara Secara Founders Nya Juga Itu Sebenarnya Punya Peran Masing-masing Punya Peran Masing-masing Punya Keahliannya Juga Beda-beda Kayaknya Beda-beda Iya 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 Jadi Masing-masing Punya Punya Ilmunya Lama Maksudnya Enggak Benar-benar Gelap Gitu Iya 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 Begitu Oke Seru ya Kelihatannya Si Kelompok Bermain Ini Kelihatannya Seru Kelompok Bermain Ini Iya Jadi Kelompok Bermain Fun Aja Bermain Gitu Jadi Ada Dulu Kalau Kita Lebih Sering Sering Bermain Tapi Itu Circle Dari Mana Mas Maksudnya Teman Bermain Itu Apakah Dari Sama-sama Suka Sepeda Misalnya Atau Misalkan Sama Pernah Sekolah Atau Kuliah Di Tempat Yang Sama Atau Kan Tadi Mas Gemi Belang 97 Ampe 2006 Kan Kerja Di F&B Di Restoran Atau Mungkin Teman-teman Dari Waktu Dulu Kerja Atau Gimana Mas Ketemunya Dari Teman-teman Yang Udah Pengusaha Pengusaha Juga Di Malang Berarti Atau Ada Yang Pengusaha Export Ada Yang Pengusaha Dan Pegawai Bank Banyak Juga Teman-teman Bermain Begitu Oke Nah Aku mau lanjut Soalnya Ini Kayaknya Pertanyaannya Udah Pada Mulai Masuk Tapi Nanti Aku Bacain Pertanyaannya Ini Aku Mau Nanya Mas Gemi Pengalamannya Gimana Masa-masa Sulit Misalnya Sulit Terus Bingung Stress Ngejalanin Bisnis Di Kober Ini Terus Pernah Nggak Punya Pengalaman Itu Dan Kalau Misalnya Punya Dulu Ngatasinnya Gimana Mas Kalau Itu Belum Belum Mengalamin Masa-masa Apa Jenuh Masa Sulit Masa ini Masih Belum Karena Kita Ya Harinya Fun Aja Senang Berjalan Dengan Cekat Senang Dulu Malah Justru Malah Sulitnya Karena Dulu Prustasi Pengen Ditutup Karena Terlalu Rame Tempatnya Wah Sayang Mas Jangan Enggak Kita Kewalahan Waduh Kewalahan Kewalahan Tidak Sanggup Bikin Sistem Kerja Yang Bener Lagi Sementara Masa-masa Yang Tadi Tanyakan Masih Belum Kita Alamin Masih Fun Senang Masa Sulit Kalau Sekarang Masa-masa Sulit Kita Harus Punya Strategi Dan Tameng Untuk Menghadapi Situasi Seperti Ini Nah Terus Ini Mas Boleh Enggak Sedikit Dibocorin Rahasianya Kan Kalau Ngobel Ini Ada Di Beberapa Titik Lokasi Bahkan Tadi Di Bali Juga Banyak Banget Sama Ada Di Beberapa Kota Ini Kira-kira Challenge Gimana Tadi Katanya Si Bangun Apa Tadi Namanya Pokoknya Minya Itu Kan Didikin Di Masing-masing Kota Misalnya Gimana Sih Bukan Problem Maksudnya Challenge Yang Ditemuin Karena Kalau Misalnya Bisnisnya Di Beberapa Kota Biasanya Ada Kesulitan Misalnya Menjaga Kualitas Produk Misalnya Menjaga Ketersediaan Bahan Baku Sampai Misalnya Apa Namanya Sampai Gimana Caranya Cari Mitra Tadi Tadi Berarti Investor Untuk Masing-masing Tempat Atau Misalnya Cari Lokasi Yang Tepatnya Gimana Bisa Cerita Gimana Cara Ngatasin Ya Challenge Yang Tadi Kita Semua Kan Sudah Kerja Team Jadi Ada Team Yang Operasional Untuk Operasional Hari-harinya Untuk Bahan Baku Kita Juga Ada Team Untuk Supply Bahan Baku Dan Memontrol Bahan Baku Dari Itu Terus Untuk Yang Kayak Investor Juga Kita Bisa Apa Namanya Ya Bukan Meyakinkan Kita Investor Yang Dateng Untuk Mengajar Kita Jadi Kita Juga Punya Standarisasi Untuk Opet Kober Nanti Kalau Yang Bisa Kiranya Mau Bisa Dibikin Kalau Enggak Ya Terserah Gitu Terus Apa Namanya Semua Sudah Tersistem Dan Apa Namanya Ter Terbagi Beberapa Team Yang Bergerak Di bidang Itu Jadi Kita Kalau Ini Cuman Tinggal Kualitas Kontrol Produk Aja Jadi Mau Makan Kalau Produk Memang Kalau Bumbu Terpusat Produksi Jadi Nanti Di Mana Itu Sama Semua Rasanya Karena Emang Produksinya Begitu Kita Menepis Anggapan Enakan Disana Enakan Disana Enakan Disana Seperti Itu Yang Terjadi Ya 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 Terus Kesatu Pusat Produksi Kayak Bumbu Dan Nampas Tinggal Disebar Ke Beberapa Outlet Jadi Itulah Menjaga Kualitas Kualitas Produk Kualitas Kualitas Rasa Juga Gitu Oke Oke Nah Terus Kalau Nyari Nitra Gimana Mas Caranya Hanya Nyari Lokasi Yang Ya Kalau Lokasi Kita Pandang Pandang Nanti Ada Beberapa Lokasi Yang Sekiranya Bagus Kan Versi Kita Ya Versi Kita Sendiri Yang Menilai Bagus Pasok Atau Ganya Itu Lokasi Kan Kita Kalau Mitra Nanti Kita Ajak Untuk Melihat Hasil Apa Ya Hasil Ini Otel Kita Atau Ini Juga Penjualan Kita Gitu Karena Biasanya Justru Mitra Datang Ya Kalau Di Kober Kayaknya Ya Kebanyakan Seperti Itu Oke Mas Aku Mau Ngasih info Dulu Kebetulan Di 10-13 Maret Kita Akan Ada Satu Event Namanya MBK 16 Yaitu Membangun Bisnis Kuliner Dari 0 Batch Ke 16 Khusus Untuk Yang Kali Ini Untuk Pertama Kalinya Kita Bisa Diikuti Offline Maupun Online Karena Biasanya Itu Offline Cuma Karena Sekarang Kita Bisa Diikuti Secara Online Live Selama Empat Hari Terus Membangun Bisnis Kuliner Dari 0 Batch Ke 16 Ini Sebetulnya Sudah Termasuk Ada 10 Kali Group Mentoring Dan Untuk Pertama Kalinya Dapat Diikuti Offline Maupun Online Live Selama Empat Hari Nah Buat Teman-teman Yang Mendaftar Online Kelasnya Sekarang Hari Ini Terakhir Malam Ini Ditungguin Sampai Jam 23 59 WIB Itu Khususus Hari Ini Itu Bisa Mendapatkan Tambahan Benefit Yang Lain Yaitu Free Private Mentoring Senilai Free Private Mentoring Yang Kalau Teman-teman Apply Secara Mandiri Itu Nilainya Senilai 30 Juta Rupiah Jadi Kalau Misalnya Daftar MBK Sampai Malam Ini Ditungguin Sudah Termasuk Free Private Mentoring Yang Kalau Teman-teman Apply Itu Nilainya 30 Juta Plus Satu Lagi Dapat Bonus E-Core Senilai 599 Ribu Jadi Teman-teman Bisa Daftarnya Sekarang Atau Ditungguin Sampai Malam Ini Itu Bisa Dua Cara Mendaftarnya Bisa Ke Landing Page Lending Page Itu Bisa Diklik Membangun Business Kuliner Dotcom Garis Miring Daftar Membangun Business Kuliner Dotcom Garis Miring Daftar Atau Bisa Hubungin Whatsapp 0813 12 14 79 74 Diulang Lagi 0813 12 14 79 74 Atau Membangun Business Kuliner Dotcom Garis Miring Daftar Jadi Teman-teman Ditungguin Sampai Malam Ini Sama Teman-teman Yang Mau Nanya Ke Mas Gemi Jangan Lupa Di kolom Q&A Yang Ada Tanda Tanyanya Di Bawah Oke Mas Kita Lanjut Lanjut Semoga Sudah Kenyang Eh Belum Tapi Tidak Usah Makan Mima Boleh Kapan Aja Iya Oke Terus Mau Nanya Ini Kan Oh Mau Nanya Yang Kemarin Kayaknya Seru Gimana Mas Kemarin Opening Intubar Langsung Rame Pasti Ya Jadi Kita Dulu Kan Sebelum Masa-masa Pandemi Ini Kan Kita Set Opening Masih Kan Selalu Apa Namanya Kita Bikin Event Bukan Ya One Day Free Oh Wow Gratis Sehari Itu Gratis Jadi Food And Beverage Gratis Mau Makan Apa Aja Gratis Tapi Harus Datang Harus Datang Ke Jadi Selama Setelah Masa Pandemi Ini Kita Paling Pas Opening Ya Emang Free Juga Ngasih Free Juga Tadi Kita Kasih Untuk Undangan Jadi Setanggal 14 Kemarin Bulan Januari Kan Kita Januari Buka Di Tuban Kemarin Gitu Nantinya Bulan Depan Maret Kita Open Lagi Di Surabaya Lagi Di Daerah Rungkut Itu Nah Jadi Setelah Kita Opening Masih Kita Bikin Acara One day Free Alias Gratis Ya Semua Boleh Makan Food And The Free Itu Invitation Disebarnya Pake Apa Mas Daya Undangan Ya Saya Sendiri Ini Tim Semua Gitu Jadi Semua Bekerja Semua Gitu Gak Maksudnya Kalau Di Tempat Baru Cara Ngundang Misalnya Kayak Kan Opening Di Tuban Orang Orang Yang Datang Pastinya Orang Tuban Tapi Maksudnya Orang Orang Yang Bisa Dapat Makan Gratis Itu Ada Syarat Mas Selain Kalau Yang Pas Sebelum Pandemi Siapa Aja Boleh Datang Memang Kita Buka Yang Memang Kita Bikin Event Buat Siapa Aja Semua Boleh Kalau Sekarang Sekarang Kita Harus Biar Bikin Keramaian Juga Kita Ngasih Undangan Undangan Atau Voucher Atau Flaring Atau Gitu Gitu Jadi Apa Namanya Kalau Kota Baru Kayak Tuban Kan Ada Kota Terdekat Dari Tuban Ada Lamungan Lamungan Sudah Ada Juga Jadi Orang Minimal Sudah Tahu Juga Seberapa Mental Jauh Yang Orang Belum Tahu Kober Kalau Tuban Sudah Terdekat Di Lamungan Sudah Tahu Jadi Pas Kita Tinggal Ini Tinggal Sebarkan Itu Aja Sebarkan Berita Baik Itu Berita Baik Oke Aku Coba Mau Buka Pertanyaan Ya Mas Bentar Aku Pilihin Ini Buka Bapak Gemilang Mau Tanya Bapak Gemilang Bikinaki Oh Ini Ada Yang Nanya Haruskah Jadi Karyawan Dulu Sebelum Membuka Bisnis Oh Enggak Enggak Haruskah Jadi Karyawan Dulu Sebelum Kalau Membuka Bisnis Oke Ya Sebenarnya Jadi Karyawan Dulu Kan Kita Belajar Belajar Dari Strateginya Dari Segit Apa Ya Semua Pembukuannya Atau Apa Kita Harus Belajar Dulu Kan Kita Langsung Bisnis Langsung Berbuka Bisnis Tanpa Kita Tahu Ilmu Atau Strategi Atau Apa Kan Gak Mungkin Bisa Jalan Jadi Kita Bukan Jadi Karyawan Jadi Kita Harus Belajar Dulu Sebelum Menjalankan Bisnis Itu Karena Bisnis Kan Gak Selamanya Jalan Lancar Jadi Plan A Plan B Kita Harus Punya Jadi Kita Kalau Jalan Di Plan A Plan A Harus Menjalankan Plan B Jadi Bukan Berarti Kita Harus Jadi Karyawan Dulu Untuk Jadi Belajar Apa Jadi Bisnis Kemudiannya Enggak Jadi Istilahnya Kita Apa Namanya Belajar Halo 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 Agak terputus Bentar ya Ditunggu ya Halo Halo Mas Gaminya Terputus Sambungannya Kurang Baik Bentar Ya Ditunggu Dulu Ya Nah Hampir Saya Give up Saya Juga Iya Iya Tadi Kehabisan Baterai Lupa Oh Pantes Tadi Soalnya Freezing Mas Oke Tadi Tadi kan Yang pertanyaan pertama Harus Jadi Karyawan Sebelum Membuka Bisnis Sebenarnya Gak perlu Ya Belajar Belajar Dulu Bukan Jadi Kata-katanya Bukan Harus Jadi Karyawan Dulu Jadi Belajar Dulu Untuk Menjadi Ini Belajar Dahulu Sebelum Buka Bisnis Begitu Oke Mas Aku Pindah Ke Pertanyaan Selanjutnya Jadi Ini Pertanyaannya Dari Anggi Pito Apa Pertimbangan Kober Untuk Membuka Atau Menambah Cabang Dari Cabang Yang Pertama Mungkin Pertanyaannya Lebih kayak gini Waktu Punya Satu Cabang Apa Pertimbangan Mas Gemi Sama Teman-teman Lainnya Untuk Membuka Cabang Kedua Ketiga Kempat Dan Seterusnya Silahkan Oke Jadi Pertimbangan Kita adalah Ini Waktu Kita Buka Cabang Bertama Ya Pengennya Kan Ada Dimana-mana Gitu Kan Kober Kan Menyebar Di Beberapa Masam Kota Tapi Kan Kita Emang Tidak Terlalu Banyak Banyak Apa Namanya Menjaga Apa Ya Namanya Gitu Jadi Orang Pengen Mie Kemana Sih Gitu Jadi Terpusat Gitu Jadi Lebih Otentik Gitu Jadi Pertimbangannya Kita Kalau Mau Buka cabang Cabang Lagi Kita Yang Menilai Dari Segi Ekonomi Daerah Penduduk Daerah Gitu Oh Berarti Ada Pertimbangannya Ya Ada 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 Sensus Ada Sensus Nantinya Begitu Sensus Cuman Dari Team Kita Yang Menurut Kita Oke Gitu Nah Terus Ini Ini Juga Related Banget Pertanyaannya Mas Gemi Gimana Tips Bisa Bikin Kober Bertahan Sampai Sekarang Di Tengah Red Ocean Bisnis Mi Dan Dim Sam Mungkin Related To Yang Tadi Mas Gemi Bilang Kan Banyak Yang Ikutin Tapi Apa Yang Membuat Kober Itu Bisa Bertahan Sampai Saat Ini Ya Kita Tetap Menjaga Konsisten Kita Jadi Tetap Menjaga Konsisten Tetap Konsisten Dengan Apa Produk Yang Kita Buat Kita Juga Kualitas Produk Kita Biar Tetap Kualitas Jadi Orang Ya Pastikan Orang Makan Disini Makan Mie 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 Mereka Menemukan Yang Kecok Dimana Begitu Kalau Kita Punya Produk Kualitas Disini Lebih Kualitas Ngapain Kita Tindah Kesebelah 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 Begitu Tapi kan Kita Emang Dari Awal Sampai Sekarang Emang Sudah Pertama Konsisten Soal Harga Rasa Dan Kualitas Begitu Menjaga Kualitas Produk Menjaga Kualitas Produk Menjaga Kualitas Produk Terus Ini Kayak Apa Mas Ya Kayak Orang Maka Gadget Kan Ada Yang Lebih Fanatik Ke Ini Nah Ini Terus Nyambung Sama Pertanyaan Yang Tadi Tapi Ini Orangnya Beda Sebagai Salah Satu Pionir Di Mie Setan Gimana Cara Improvement Mie Pobar Dari Kompetitor Saat Ini Mungkin Lebih Nanyanya Inovasinya Mungkin Inovasinya Kalau Diiputin Orang Jadi Sama Tuh Gimana Caya Mekobar Bertahan Tadi Kan Kita Bilang Kita Tetap Jaga Kualitas Kita Juga Langsung Ngeblar Bebagai Macam Kita Banyak Menu Yang Siap Banyak Tapi Kita Nggak Langsung Mengeluarkan Semuanya Kalau Orang Sudah Bosen Dengan Yang Ini Semua Baru Kita Kuali Produk Yang Baru Lagi Improvement Kita Menambah Menambah Menu Lagi Atau Menambah Model Lagi Begitu Nantinya Yang Pasti Kita Tetap Jaga Kualitas Rasanya Dari Mulai 2010 Sampai 2000 Sekarang Tetap Nggak Berubah Jadi Dari Dari Segi Rasa Dan Kualitas Tetap Seperti Itu Jadi Seorang Ya Bisa Ada Yang Makin Lama Makin Lama Makin Rame Makin Nggak Enak Jangan Ya Mas Makin Sembarangan Udah Laku Sembarangan Jualnya Ya Kalau Sekarang Emang Kompetitor Dan Mikan Banyak Banyak Tapi Kita Sebagai Pioner Kita Jaga Apa Konsisten Menjaga Kualitas Produk Kita Jadi Sebagai Pioner Justru Harus Konsisten Menjaga Kualitas Kualitasnya Tadi Ya Kata-kata Bayangkan Gini Kakak Pertama Kali Makan Miko Ber Pertama Kali Terus Coba Mie 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 Yang Enak Ternyata Mie Gini Gitu Kan Begitu Mas Tapi Boleh Gak Mas Dikasih Ini Dikasih Komen Dijawab Dibocorin Nah Kalau Misalnya Sekarang Kan Udah Banyak Cabangnya Terus Udah Buka Di Berbagai Kota Juga Sebenernya Kalau Dari Mas Gemini Sebenernya Ada Mimpi Kober Ini Mau Dibawa Kemana Kedepannya Apakah Misalnya Saya Mau Hadir Di Semua Kecamatan Misalnya Di Indonesia Misalnya Atau Misalnya Oh Saya Mau Kober Itu Sampai Bisa Buka Misalnya Di Zimbabwe Atau 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 Gimana Jadi Pengembangan Kita Harus Ke Kuliner Semua Kayak Gitu Gak Pengembang Buka Di Berbagai Kecamatan Berbagai Daerah Itu Kita Gak Berkembang Cuma Menyebar Kita Pengen Yang Berkembang Nanti Kita Bikin Instansi Bisnis Yang Memang Bergerak Di Tour and Travel Atau Kober Apa Jadi Kober Sebagai Bendera Justru Pengembangannya Gak Harus Di Kuliner Justru Malahan Iya Bidang Digital Atau Apa Kalau Yang ada Sekarang Selain Mie Setan Ada Apa Lagi Nanti 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 Kalau Ada Ini Berarti Mungkin By Kober Gitu Jadi Pengembangannya Bukan Hanya Sebatas Menyebar Ke Beberapa Macam Daerah Bukan Gak Seperti Itu Oh Justru Bukan Ke Berbagai Daerah Ya Maksudnya Bukan Menyebar Menyebar Ke Semua Daerah Dia Kan Pengennya Berkembang Berkembang Ini Bisnis Kober Sebagai Benderita Utama Yang Nanti Pengembangannya Ke Bisnis Lainnya Entah Itu Industri Apa Industri Industri Apa Begitu Oke Nah Oh iya Biasa Kalau di Foodies IG Live Itu Selalu Ada Sesi Foto Bareng Mas Ada Sesi Foto Bareng Jadi Buat Teman Teman Disiapkan Kameranya Disiapkan Bukan Kamera Disiapkan Handphonenya Saya mau Berjaya Dulu Nanti Di Print Screen Terus Jangan lupa Teman Teman Yang Nonton Nanti Setelah Di Print Screen Itu Di Post Di IG Story Masing-masing Jangan lupa Tag Ke At Foodies Dot ID Dan Mungkin Mas Gemini Apa At Gemigemilang Dan Gemigemilang Untung Aku masih punya Buat Gaya Buat Gaya Oke Paling kita Bergaya Dulu Teman-teman Jangan lupa Nanti Di Post Di IG Masing-masing Kemudian Tag Ke At Foodies Dot ID Dan At Gemigemilang Dan At Koberbar Oke Oke Kali lagi Oke Nah Mas Gemi ini Mendekati Akhir Mendekati Akhir Boleh gak Apa namanya Minta ini Kaya Closing Statement Jadi Closing Statement Dari Mas Gemini Untuk Lebih Menyemangati Teman-teman Yang baru Pengen Mulai Bisnis Kuliner Agar Mereka Ibaratnya Gak Takut Dan Mungkin Pada Saat Mau Bisnis Kuliner Itu Jadi Lebih Semangat Lagi Berani Dan Patang Menyerah Silahkan Ya Sebenarnya sih Gak harus Di Kuliner Kan Bisnis Kan Ya Jadi Bisnis Dan Peluang Ada Kapan Aja Tergantung Kita Peka Apa Enggak Jadi Kita Harus Bisa Membaca Apa Namanya Momen Bisa Membaca Peluang Harus Bisa Membaca Apa Keinginan Pasar Gitu Karena Maren-maren Banyak Ada Momen Sepeda Semua Orang Jual Sepeda Beda Rame Ada Orang Jual Kopi Semua Jual Kopi Gitu Tapi Setemukan Solmu Disitu Di Apa Gitu Coba Semuanya Bakal Yang Dapatnya Dimana Begitu Jadi Gak Boleh Patang Menyerah Ya Menyerah Si Jangan Gitu Tapi Kalau Kita Malah Memulai Bisnis Harus Gagal Dulu Jangan Langsung Berhasil Kalau Kita Langsung Berhasil Kita Berkembang Lagi Nantinya Aku Sudah Berhasil Di bidang Ini Ya Sudah Begitu Jadi Harus Merasakan Harus Gagal Dulu Jadi Kita Bisa Belajar Dari Kegagalan Bisa Belajar Dari Kesalahan Bisa Belajar Dari Ketidak Berhasilan Itu Begitu Jadi Jadi Kita Sekarang Jamannya Jaman Sekarang Sekarang Yang jadi Pengusaha Mudah Mudah Semua Yang mudah Yang jadi Pengusaha Yang mudah Mudah Semua Karena Mudah Masih Seger Pikirannya Gak ada Beban Masih Banyak Power Juga Masih Banyak Pikiran Ide Juga Masih Banyak Ide Gila Masih Banyak Gitu Jadi Kalau Buat Teman-teman Yang ingin Memulai Bisnis Jangan Ragu Apapun Harus Bisa Sedikit Bisa Meniru Juga Gak apa Tapi Meniru Gak apa Tapi Kita Harus Meniru Sebatau Rezeki Juga Gitu Oke Begitu Udah Mas Atau Mau Ditambahin Lagi Udah Cukup 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 Saya Bukan Ngasih Ilmu Juga Apa Namanya Sedikit Kasih Apa Namanya Bukan Ngasih Mungkin Kalau materi Yang saya Ucapkan Gak Seberat Tidak Memuaskan Kan Cuman Share Tenang Mas Sharing Itu Gak Pernah Ada Yang Salah Mas Kan Yang penting Dibasarkan Pengalaman Ya Saya Cuman Cerita Pengalaman Aja Gak Ngasih Kelas Atau Ngasih Ini Oke Terima kasih Sudah Meluangkan Waktunya Di Selah Selah Yang Kesibukan Opening Nanti Bulan Depan Kita Opening Di Surabaya Nah Itu Pasti Banyak Lagi Nanti Cerita Cerita Dateng Kalau Pas Surabaya Dateng Kalau Pas Nanti Kesana Jangan Kalau Keluar Kota Masih Belum Berani Mas Soalnya Belum Dapet Jadi Aku Masih Di Bandung Aja Betul 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 Tapi kan Sekarang Semua Sudah Online Jadi Harusnya Sih Gak Terlalu Kesulitan Untuk Sharing Seperti Oke Paling Segitu Dulu Dari Saya Terima Kasih Banyak Bersedia Ngobrol Satu Jam Saya Sama Teman Put Trainer Di Foodist Terima Kasih Juga Teman Yang Masih Setia Mengikuti Foodist On Sharing Dan Semoga Semua Yang Disharing Hari Ini Oleh Mas Gemi Dan Semua Yang Pernah Disharing Oleh Foodist Itu Selalu Bisa Dapat Bisa Ditarik Inspirasinya Dan Selalu Bisa Berguna Untuk Masukan Untuk Teman Menjalankan Bisnis Kuliner Masing Masing Maju Terus Kuliner Indonesia Selamat Sore Sampai Ketemu Di Foodist On Sharing Selanjutnya Bye Makasih Mas Gemi Makan Lagi Makan Lagi Makan Lagi Abis Lagi